Pemilu saat terkait dengan surat suara tercoblos di Kuala Lumpur, Malaysia, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu memerintahkan KPW agar Panitia Pemengutan Suara Luar Negeri atau PPLN Kuala Lumpur melakukan pemengutan suara ulang dengan mutu depos. Ya ini keputusan ini diambil lantaran PPLN Kuala Lumpur terbukti secara sah dan meyakinkan tidak melaksanakan tugas secara objektif, transparan dan profesional dalam penyelenggaraan pemilu. Melalui sebuah konferensi pers yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu dengan sejumlah awak media terkait dengan surat suara tercoblos di Kuala Lumpur, Malaysia, Badan Pengawas Pemilu memerintahkan KPW agar Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri Kuala Lumpur melakukan pemungutan suara ulang melalui metode POS. Keputusan ini diambil bahwa seluruh lantaran PPLN Kuala Lumpur terbukti secara sah dan meyakinkan tidak melaksanakan tugas secara objektif, transparan dan profesional dalam penyelenggaraan pemilu. Pemungutan suara pemilu yang sah dibuka, telah tercoblos oleh bukan pemili, yang sah dan belum tercoblos oleh pemilu yang sah di lokasi Terman Pengawas Pemilu di Kajang dan di lokasi Badan Pengawas Pemilu, Selangor, Malaysia. Sebagian surat suara pemilu dari sungas yang termasuk di PPLN Kuala Lumpur, Malaysia, diakini tidak sesuai dengan asas langsung, bebas, rahasia, jujur, dan anggur. Dengan demikian, PPLN Kuala Lumpur terbukti secara sah dan meyakinkan tidak melaksanakan tugas secara objektif, transparan, dan profesional dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019. Oleh sebab itu, bahwa seluruh merekomendasikan pemungutan suara ulang, terus di Kuala Lumpur. Rekomendasi ini disampaikan pemulihan pilih warga Indonesia dan menjaga efektivitas proses penganggaraan pemilu bersemas di Kuala Lumpur. Hal tersebut dipertegas juga oleh Ketua Bawaslu Abhan saat konferensi pers dengan para awak media di Jakarta. Abhan merekomendasikan pemungutan suara ulang yang dilakukan dengan metode melalui POS. Ini yang kami rekomendasi khusus, ini harus di para pemungutan suara ulang dan khusus untuk pemilu yang pemungutan melalui POS. Kemudian yang kedua adalah karena besok itu mulai penghitungan di masing-masing PPLN di luar negeri, maka dengan rekomendasi pemungutan ulang ini, surat suara yang POS yang sudah masuk ke PPLN, kami rekomendasi juga untuk tidak dilakukan penghitungan. Jadi karena diulang, maka surat suara yang POS yang sudah terkirim untuk PPLN tidak dilakukan penghitungan. Dari hasil temuan ini, Bawaslu meminta agar KPU mengganti petugas PPLN di Malaysia, terlebih anggota PPLN Malaysia yakni Kris Nakuhanan, yang merangkap juga sebagai Wakil Duta Besar Republik Indonesia di Malaysia. Bawaslu juga merekomendasikan pelaksanaan pemungutan suara susulan di Sydney, Australia. Rekomendasi ini diberikan adanya dugaan pelanggaran pemilu oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri Sydney dalam tahap pemungutan suara. Kohar Arizgi memberitakan dari Jakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya.